Wakil Tim Bengkapannya Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal Kepala Negara boleh memilihat pada Rabu 24 Januari 2024 hari ini. Ia menegaskan siapapun yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak menentukan dukungan dan pilihannya dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkap Habibur Rahman merespon sejumlah tudingan yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo seolah melanggar hukum dan etika, yakni ketika menunjukkan arah dukungannya pada salah satu pasangan calon. Adapun beberapa waktu terakhir, Jokowi disebut condong memihak paslon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka. Menurutnya, narasi tersebut adalah sesat karena secara prinsip dan etik tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi. Tidak ada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar jika Jokowi mendukung salah satu calon dalam Pilpres 2024. Hal itu dikatakan olehnya, lantaran sudah tertuang dalam Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang atau UU No. 39 Tahun 1999, di mana Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan berpolitik. Menurut Habibur Rahman, sesat berpikir itu bahkan menyasar pada Jokowi yang seolah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan, sebab hingga saat ini negara masih memegang aturan yang ketat untuk mencegah Presiden menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan dirinya atau calon yang didukung. Sebenarnya saya sudah membuat tulisan soal ini beberapa hari yang lalu, intinya, ya judulnya bahkan Presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Kita tahu, setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya terdiri undang-undang HAM juga pasal 23, untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, Presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah kemudian, ya, yang menjadi rambu, kalau dalam bahagian serutunya adalah, ya, bukan persoalan netral-netral, tapi persoalan, ya, menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan, sebagiannya di atas di pasal 547. Jabatan negara, ya, termasuk Presiden, tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu yang tidak boleh. Jadi bahasanya bukan netral, bukan netral. Karena kalau bergradasi kenetralan itu kan ada macam-macam. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.